Hai tamrim disini fun aja dulu nanti juga smart tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2021 biar tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru dengan semangat baru dan tetap semangat di 2022 untuk divan smart kita mulai dari alat kecil sampai yang besar-besar semuanya lengkap dari kepatuhan proteksi agility freestyle dan lain-lain lalu kita juga menggunakan ada kurikulum bisa lihat dari buku ujian dari fansmart Academy metode ini juga udah pernah dipraktekkan oleh beberapa anjing kita seperti bass lightyear Logan super bass Queen bass Quinzel dan lain-lain jadi metode ini udah ilmu pasti yang bukan lagi di uji coba atau lagi di untung-untungan tapi sudah berhasil dan sudah terbukti juga di beberapa murid yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati untuk datang yang di fase satu kita bisa masukkan ke skillnya dulu baru masuk ke fase kedua di dalam kepatuhannya nanti fase ketiga gabungan dari fase ke satu dan kedua yaitu skill dan kepatuhan ditambah timing nah itulah menjadi anjing yang profesional tapi yang datangnya sudah di fase kedua apalagi udah di fase ketiga berarti kita memperbaiki anjingnya dulu nah disinilah kita menjadi latihannya sedikit lebih lama dan butuh kesabaran yang lebih karena kita mesti merapikan anjingnya dulu mau merubah habitnya dia dulu baru kita masuk ke dalam kurikulumnya fansmart tapi kalau dari fase ke satu datang dia sudah bisa ikut langsung ke kurikulumnya fansmart nah di dalam fase 123 itu keterangannya ada di video yang lalu jadi kalau yang sudah lihat super bass pasti sudah tahu bagaimana kualitasnya fansmart disitulah kira-kira contoh hasil yang kita tuju yang kita mau yaitu rapi baik tenang pinter dan membanggakan nah tips cari pelatih yang bagus juga sudah ada di video-video yang lalu lalu ada juga fanchamp itu untuk menguji coba hasil latihan selama ini juga mencari prestasi juga seru-seruan bersama kumpul-kumpul bersama dan terakhir adalah ini juga membuat bangga keluarga ini contoh-contoh lomba fanchamp nah jadi yang masih ragu kepada fansmart bisa dicek-cek di medsos kami atau langsung juga datang ke sekolah fansmart akademinya atau juga bisa tanya referensi teman-teman yang pernah coba di fansmart dan setelah yakin baru juga bung dan semoga bermanfaat untuk kita semua jadi anjing pinter itu bukan hanya selalu soal skill berapa banyak skillnya ya tapi dia juga harus bisa baik tenang patuh dan bisa membuat kita itu jadi happy jadi skill itu adalah bonus dari perjalanan kita melatih anjing kita jadi kami ini mau membagikan ilmu supaya kita nanti mempunyai anjing yang cocok dengan kemauan kita lalu ilmu ini juga akan saya share semuanya banyak-banyak bertanya banyak-banyak berlatih di fansmart maka semua ilmu ini akan saya kasih jadi sayang sekali jika tanjing anda dilatih dengan cara dititip karena kita nggak dapat ilmunya kita nggak tahu dapat prosesnya juga kita kadang-kadang nggak cocok dengan hasilnya tapi kalau di fansmart kita membentuk orangnya dulu biar ownernya itu paham pinter juga tahu prosesnya maka hasilnya akan sesuai apa yang kita inginkan jadi kalau di fansmart itu ada syuting show lomba bisa dilihat ownernya lah yang melakukannya yang dia lagi syutingnya lagi shownya atau lagi lombanya jadi bukan pelatihnya tetapi ownernya karena ownernya bisa menghandle dan mengajar anjingnya itu sendiri jadi kebanggaan kita juga memang tidak mudah untuk melatih anjing kita tapi percayalah kita bersama-sama akan berusaha sebaik mungkin sebagus mungkin secepat mungkin untuk menjadikan anjing kita itu menjadi ideal tujuan fansmart adalah jika owner banyak yang pintar maka akan mengurangi anjing dibuang atau hanya di kandang saja atau disiksa atau terlalu banyak kesalahan yaitu menjadi anjing yang malah jadi galak nah dengan metode fansmart ini kita membuat owner yang menjadi pintar yang tadi untuk menghindari hal-hal yang menjadi salah sehingga anjing itu tidak dibuang atau di kasih ke temannya secara cuma-cuma terima kasih kepada semua yang sudah mempercayai fansmart yang tetap bersama fansmart semoga kebersamaan kita ini mempunyai manfaat yang baik dan menjadi kebahagiaan tersendiri kebaikan kalian akan dibalas oleh karma baik oleh Tuhan sehingga kita tetap semoga selalu sehat selalu bahagia dan semoga semua makhluk hidup berbahagia di akhir kata selamat tahun baru 2022 tetap semangat tetap fun dan tetap smart di fansmart karena kita semua ya punya tujuan yang sama selamat tahun baru semuanya sampai ketemu lagi di 2022 ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang suka video ini like yang gak suka dislike ya selanjutnya ya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati